Dalam rangka mengurangi potensi fraud yang berdampak pada kerugian keuangan negara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mendorong reformasi struktural pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang melaporkan kasus dugaan fraud atau penyimpangan debitur LPEI ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, termasuk mendorong UMKM menuju pasar internasional. Ini salah satu contoh yang baik sehingga kita bisa mendeteksi dini dan melakukan langkah-langkah yang lebih serius supaya kejadian nanti tidak terulang lagi. Dan kami mengusulkan ada semacam reformasi yang lebih struktural supaya ke depan LPEI menjadi lembaga pembiayaan yang kredibel yang cita-cita besarnya adalah mendorong UMKM untuk bisa ekspor. Go internasional, praktek-praktek patgulipat harus dihilangkan dan saya kira kita mendorong langkah-langkah yang cukup strategis sehingga ke depan tetap LPEI menjadi sehat. Tapi cita-cita kita untuk mendorong UMKM ekspor tidak boleh berhenti karena masih banyak sektor-sektor lain yang harus menjadi prioritas. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung, sebanyak empat debitur LPEI terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Ada pun keempat perusahaan debitur tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batubara, dan perkapalan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.